Hai Putri Duyung hamil waduh upin-upin terkaget-kaget nih guys wala wala bagaimanakah ceritanya si Putri Duyung hamil ini teman-teman Mari simak videonya sampai dengan selesai ya teman-teman eh sebelum kalian menonton video ini jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudistirah Paujannya guys dan jangan lupa juga like and comment dan like and comment eh ke dan share ke sosial media kalian ya teman-teman selamat menyaksikan Halo guys sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya subscribe jangan lupa loncengnya terima kasih selamat menyaksikan Wah ngapain lo Putri Duyung kok berada di dalam daratan ini sih Waduh begini Ultraman jahat Putri Duyung ini sakit perut ini wala wala jangan-jangan kamu ini hamil Putri Duyung waduh bagaimana ini Ultra menjahat wala coba tanya sama opah tuh ada opah satu di pantai ini wah ada apa sih Wow ada Putri Duyung iya opah Putri Duyung sakit perut ya minum obat aja lah kalau sakit perut Wah kayaknya hamil ini Putri Duyung ini opah Wah ada-ada aja kamu ini Ultra menjahat waduh bikin perkara aja Wah bukan begitulah opah ya mungkin aja kali Waduh terus bagaimana ini Putri Duyung bingung ini hmm Wah kalau begitu mending kita cari upin-ipin aja dulu dah biar menyimpulkan bagaimana ini Wah iya deh kalau gitu wala wala upin-ipin datang ya hahaha selamat bertemu Putri Duyung hmm hmm Wah Wah begini lho upin-ipin Waduh Putri Duyung ini hamil waduh waduh masa sih iya Ultraman jahat waduh Emang hmm kamu tahu dari mana Wah ini Putri Duyung ini sakit perut Apakah Putri Duyung ingin periksa ke dokter wala ini siapa lagi walau mau ganggu orang di sini aja dong Oh hei ada-ada aja Wah kamu ngapain waduh mengganggu orang Ipin Ipin hahaha ya udah kalau begitu kita naik mobil ambulan dan membawa Putri Duyung ke rumah sakit aja deh teman-teman sepertinya kita harus memeriksa Putri Duyung supaya jelas penyakitnya apa ya deh kalau begitu Putri Duyung sakit perut ini waduh masa Putri Duyung hamil sih ada-ada aja sih Ultraman jahat ini ah ya kali aja lah Putri Duyung kita kan enggak tahu iya juga sih hehehe wala-wala dan akhirnya upin-ipin Ultraman jahat dan Putri Duyung pun berangkat menuju ke rumah sakit ini teman-teman apakah yang terjadi setelah mereka berada di rumah sakit dan di perjalanan nanti mersimak video ini sampai dengan selesai ya teman-teman waduh kita emang mau ke rumah sakit mana ini upin-ipin rumah sakit kan banyak ya ke rumah sakit aja lah kita periksa check up di ICU rumah sakit dan apakah diagnosa dari dokter itu emang seperti mulut kamu itu yang bilang itu Ultraman jahat atau cuman sakit perut biasa wala-wala kok jadi begini sih wah ya iyalah aneh sekali kamu ini Ultraman jahat wala-wala kamu itu yang bikin penyakit lah waduh orang sehat-sehat seperti itu kok dibilang hamil bagaimana ya wah iya nih ya udah deh kalau begitu kalau begitu antarkan aja Putri Duyung ke rumah sakit ya supaya benar kejelasannya bahwa Putri Duyung ini sakit perut karena apa wah emang kamu semalam ngapain Putri Duyung begini begini hmm Putri Duyung tadi malam itu kan hmm lomba makan sambal wala-wala wala nah itulah bisa jadi hamil kalau begitu wah masa sih makan sambal bisa jadi hamil ini aneh sekali kamu ini Ultraman jahat wala wala bingung dah jadinya si Ipin ini kalau begitu waduh untuk lebih jelasnya kita ke rumah sakit aja biar jelas dah waduh Puyung kepala Ipin ini jadinya hahaha kok bisa Puyung kepala kamu Ipin haduh nggak tahu juga deh gue juga Upin Upin juga puyung juga karena ulahnya Ultraman jahat ini masa gara-gara makan sambal hamil pusing kepala Upin jadinya ah ya iyalah bisa ajalah aneh sekali kalian ini Upin Ipin emang kalian nggak pernah dengar ya waduh waduh sudah kalian jangan bertengkar ayo kita kelaksanakan aja ke rumah sakitnya supaya jelas bahwa Putri Duyung sakit apa gitu loh hahaha iya deh kalau begitu waduh halaman parkirnya ini jauh banget dari rumah sakitnya dah bingung juga Ipin jadinya rumah sakitnya kecil tapi halaman parkirnya besar ini Upin hahaha iya juga sih di daerah mana ini rumah sakitnya ya bingung juga Upin deh hmm nah kita sudah sampai rumah sakit ini teman-teman dan kita akan memasuki ke dalam rumah sakit guys oke ikutin terus cerita Upin Ipin dan Ultraman jahat dan Putri Duyung ya guys Upin Ipin akan masuk dulu ke dalam rumah sakit ini mau memeriksakan si Putri Duyung apakah penyakitnya tersebut huh iya deh kalau begitu oke Ipin masuk ke dalam rumah sakit dulu ya hmm ayo Putri Duyung ayo Upin wah gue engkau nggak diajak ya diajak juga lah untuk membenarkan eh untuk menyatakan benar atau tidaknya waduh capek dah kalau begini jadinya wah kok rumah sakit pada sepi ini kayak begini ya guys bagaimana ya waduh coba kita lihat di atas tingkat dua ini guys bagaimana ya guys waduh ada orang ini woi ngapain kamu ngapain kamu gue ada sekurit rumah sakit waduh ini ini pak ini bu ini gue adalah Upin Ipin mau mengantarkan si Putri Duyung waduh ngapain kalian ini botek-botek rumah sakit ini lho uh Upin Ipin mengantarkan Putri Duyung yang sakit waduh iya deh kalau begitu cari aja disana dah uh ada-ada aja itu sekuriti waduh ini waduh waduh berat sekali TV-nya guys waduh 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 saya kembali berkeliaran aja nih guys waduh enak bener tidur di sini ya kalau begitu termen jahat tidur di sini aja deh Wow keren sekali guys wapah kamu mau tidur di sini udah menjahat kamu itu kan tidak sakit wala wala dimana lagi ya Putri Duyung ya Putri Duyung open dimana nih waduh ada apa ini Putri Duyung lagi beropet ini lagi-lagi bertanya sama dokternya waduh ya deh kalau begitu hahaha ya deh kalau begitu hmm sepertinya Putri Duyung sakit apa emangnya wah ini setelah diperiksa dari dokter tadi cuman Putri Duyung sakit perut gara-gara makan sambal kebanyakan jadi Putri Duyung mulas perutnya wala dasar nih Ultraman jahat mana nih lagi Ultraman jahatnya waduh udah diputuskan sama dokter ini mana dia orang menjahat dimana kamu hah mana lagi kamu ini Ultraman jahat ada-ada aja ya kamu ini Ultraman jahat ke mana ya guys bingung juga dah waduh wah ini dengan siapa ya saya adalah dokter disini Putri Duyung tersebut kena kena serangan kena serangan mulas waduh iya deh Pak kalau begitu terima kasih atas informasinya ya Pak dokter waduh ini uh ada upin dah Hai upin bagaimana open hah dasar tuh Ultraman jahat tukang bohong aja hmm taunya Putri Duyung gak hamil Ipin wala wala bagaimana ini ya uh wah iya nih wala si Putri Duyung itu gara-gara makan sambal emang kamu yang makan sambalnya mengasih sambalnya bukan begitu Pak dokter wala bukan saya kok Pak dokter marah sama Ipin sih ya terus ada sama siapa lagi waduh wala Pak dokter Pak dokter ampun dah Pak dokter jadinya kalau begini waduh Putri Duyung ya